Saudara beredar video seorang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdebat dengan anggota kepolisian daerah Lombok Barat saat ditanya bukti surat keterangan vaksinasi di pos penyekatan pintu masuk gerima ke Lombok Barat. Kejadian ini terjadi saat anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional Najamuddin Mustafa akan menuju ke kantor DPRD Provinsi NTB. Dan diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan vaksinasi Najamuddin diminta putar balik oleh polisi. Namun Najamuddin menolak dengan alasan ia tidak bisa divaksin karena memiliki penyakit gula darah. Najamuddin emosi dan meminta vaksin di tempat untuk sang sopir namun tak ada petugas vaksin di lokasi penyekatan. Akhirnya Najamuddin dan sang sopir dites antigen dan boleh melanjutkan perjalanan. Dulu gubernur itu saya, jadi kami ini belum divaksin karena... Salah, saya anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kalau dia membuat aturan presiden itu, harus dia sudah vaksin orang 272 juta. Atas kejadian ini Kabupaten Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kompes Arnanto menjelaskan bahwa aparat kepolisian hanya menjalankan tugas sesuai aturan pemerintah di tiap perbatasan atau pintu masuk di setiap wilayah di Nusa Tenggara Barat guna menekan laju penularan COVID-19 di NTB. Mengingat kasus COVID-19 di NTB terus meningkat. Polisi mulai melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi curah edaran suruh. Yaitu kita melakukan penyekatan-penyekatan di jalur masuk kota Mataram. Memang ini suatu upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengurangi penyebaran virus kelora. Terima kasih telah menonton!